Halo Sobat Zona21, berjumpa lagi di channel Zona21. Di video ini kita akan melanjutkan alur cerita film yang kemarin. Buat kalian yang belum tonton part 1-nya, boleh di cek ya. Supaya kalian bisa memahami alur ceritanya. Oke langsung saja ini dia video alur cerita film Are You Afraid of the Dark versi Zona21. Rachel dan kawan-kawan kaget setelah mendapatkan undangan ke karnaval malapetaka. Dia lalu menerima sebuah surat di lokernya yang berisi pertemuan yang diduga dari kawan yang lain usai pulang sekolah. Singkat waktu Rachel pun pergi ke hutan menemui mereka. Di sana mereka menanyakan kepada Rachel kenapa ceritanya bisa menjadi nyata. Rachel pun terlihat bingung menjawabnya. Dia juga tidak tahu apa-apa. Dia menjelaskan kalau itu hanyalah mimpi buruknya saja. Teman-temannya sudah mencari informasi mengenai karnaval tersebut di internet, majalah, koran, dan lain-lain. Tapi hasilnya nihil. Mereka gak menemukan informasi apapun tentang karnaval tersebut. Menurut Rachel cara yang terbaik untuk mengetahuinya yaitu pergi ke tempat tersebut. Tapi, teman-teman Rachel menolaknya pergi ke sana dan pertemuan itu diakhiri. Ketika pulangnya Rachel mendengar pembicaraan mereka dari jauh. Mereka mengatakan akan memikirkan kembali ke anggotaannya Rachel di kelompok tersebut. Perkataan mereka membuat Rachel kepikiran. Sambil menatap ke arah langit-langit, Rachel melihat Mr. Top Heart di atasnya melemparkan sebuah koin perak yang bergambarkan tengkorak dan kalajenking. Setelah itu dia menghilang disusul dengan koinnya juga ikut menghilang. Keesokan harinya Rachel mencari Adam seorang diri dengan menempelkan selembaran dan menempelkannya di tempat umum. Tiba-tiba datang empat kawan-kawan Rachel mendatanginya. Tanpa diduga-duga ternyata kedatangan mereka bermaksud untuk membantu Rachel mencari Adam. Mereka mencoba menghubungi seorang yang diduga kakaknya Akiko yang merupakan seorang polisi untuk meminta bantuan. Mereka menyuruh Graham untuk meneleponnya dan berpura-pura menjadi orang dewasa. Graham menyuruh polisi itu untuk datang pada malam karnaval jika dia ingin menemukan Adam. Kebetulan polisi itu juga sedang menangani kasus hilangnya Adam. Mereka sepakat untuk datang ke karnaval tersebut pada pukul setengah delapan malam. Setelah mereka pergi, tiba-tiba semua kertas yang ditempelkan Rachel menjadi luntur dan berubah menjadi kosong. Menjelang sore, Rachel dan Gavin diantarkan langsung oleh ibunya Rachel ke karnaval tersebut. Terlihat mereka sudah berkumpul di karnaval itu. Akiko juga sekalian mengajak temannya untuk mendokumentasikan setiap kegiatannya. Mereka langsung masuk ke karnavalnya, melewati badut penjaga loket. Mereka sempat heran karena mimpinya bisa kebetulan sama. Persis yang diceritakan Rachel, mereka menyuruh badut itu untuk melepas kacamatanya untuk memastikan kalau dia bukan badut yang diceritakannya. Saat mengangkat kacamatanya, badut itu ternyata memiliki bola mata. Rachel lalu menunjukkan selebarannya pada badut itu tapi dia langsung kaget mengetahui kertasnya sudah kosong semua. Rachel dan kawannya langsung masuk ke sebuah tenda besar. Terlihat mereka duduk di tengah di antara para penonton lain. Sementara Akiko dan temannya sedang merekam pertunjukan itu. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi ketika melihat pembawa acaranya adalah Mr. Topat. Di sana juga sudah berdiri kakaknya Akiko yang sedang mengamati pertunjukan. Mr. Topat menjelaskan bahwa di dalam sebuah permainan atau pertunjukan ada sebuah koin emas kecil yang membawa pada sebuah rahasia karnaval. Sama persis yang pernah dilihat oleh Rachel sebelumnya. Dia juga menegaskan bahwa semua adalah bagian dari pertunjukan. Seketika itu Mr. Topat langsung menghilang. Tak disangka-sangka, Rachel melihat Adam berada di ujung ruangan. Tapi, dia tampak aneh dan pucat. Adam malah lari dari sana membuat Rachel harus mengejarnya. Sempat dicari-cari namun Rachel kehilangan jejak Adam. Teman-teman yang bingung dengan tingkah laku Rachel menanyakan apa yang terjadi. Lalu Rachel menjelaskan bahwa dia melihat Adam. Rachel berpikir dirinya sudah kehilangan akal sehat. Namun, ternyata tidak. Mereka juga ternyata melihat Adam sambil tersenyum ke arahnya dan langsung menghilang lagi. Rachel dan tiga temannya berpencar. Dia dan Gavin pergi ke terowongan cinta sedangkan Graham dan Louis ke tempat lainnya. Di waktu yang sama Akiko bersama temannya sedang melihat hasil rekaman pertunjukan yang tadi. Namun, di rekaman itu Mr. Topat tidak tampak di kamera. Hanya sorotan lampunya saja yang terlihat. Saat Akiko akan memberitahu kakaknya yang bernama Hideo sekelompok badut dengan wajah menyeramkan sedang mengawasinya dari jauh. Mereka menyadari bahwa Akiko merekam Mr. Topat saat pertunjukan. Merasa takut Akiko dan temannya berlari menjauhi para badut itu. Namun, mereka mengejarnya dan berhasil menangkapnya dan mengambil handphonenya. Sementara kakaknya Hideo mencoba untuk menemui langsung penanggung jawab acara karnaval tersebut yaitu Mr. Topat. Akan tetapi kedatangannya malah membuat petaka bagi dirinya sendiri. Scene beralih pada Rachel dan Gavin yang sedang menaiki sebuah perahu melewati terowongan cinta. Tampak mereka sedang asik mengobrol soal pacar, dikagetkan dengan suara aneh dari belakang, lalu mereka menemukan koin emas di dasar air. Saat Rachel mengambil koin itu, tiba-tiba muncul sosok tangan seperti zombie dari air menarik tangan Rachel, sementara Gavin mencoba menahannya. Setelah itu para zombie mulai bermunculan menarik mereka ke dalam air hingga muncul asap dari atas terowongan menghentikan para zombie tersebut. Di lain tempat Graham dan Louis yang sedang berada di sebuah wahana permainan kincir angin. Ketika posisi duduk mereka berada di atas, tiba-tiba kincir itu berhenti berputar, sontak saja Graham mulai panik. Lalu kemudian listriknya pada membuat mereka semakin panik terutama Graham. Tidak hanya itu, seketika juga kedua baut yang ada di pinggir kursi itu melonggar dengan sendiri seakan-akan mau terlepas. Tapi, tak lama kemudian baut itu kembali menguat seperti semula. Mereka langsung berkumpul kembali dan menyimpulkan bahwa semua yang mereka alami hanya bagian dari pertunjukan saja. Akiko lalu bertemu dengan kakaknya Hideo. Tapi, tingkah lakunya aneh sambil membawa sebuah boneka. Saat ditanya, dia terlihat linglung kebingungan dengan tujuan awalnya datang ke tempat ini untuk mencari Adam. Dikarenakan sudah malam dan karnaval akan ditutup, mereka semua sepakat untuk membicarakan soal karnaval ini hari esok. Tapi yang terjadi keesokan harinya, ayah Gavin berkunjung ke rumah Rachel menanyakan Gavin, dia kebingungan karena Gavin tidak ada di kamarnya. Rachel terakhir kali melihat Gavin semalam usai pulang dari karnaval. Dia menceritakan pada ibunya bahwa Rachel dan Gavin pergi ke karnaval bersama, diantarkan oleh ibunya sendiri. Namun saat dia menceritakan karnaval si ibu ini terlihat bingung, dia merasa tidak pernah mengantarkan atau pergi ke karnaval. Rachel menduga bahwa Gavin diculik oleh Mr. Toppat. Dan ternyata benar saja setelah dia melihat selebaran yang tadinya kosong kini terpampang gambar wajah Gavin yang bertuliskan hilang. Rachel langsung bergegas ke sekolah menanyakan tentang karnaval semalam. Namun mereka semua tidak mengingat apapun. Mereka mengaku semalam hanya di rumah saja gak kemana-mana. Mendengar hal itu Rachel langsung bergegas pergi lagi menaiki sepeda. Dia memastikan bahwa karnaval itu masih ada di sana. Akan tetapi sesuai dugaannya karnaval itu sudah lenyap, tanah itu kosong. Dia tidak percaya dan menganggap semua itu hanyalah mimpi buruknya. Semua yang dia mimpikan ternyata menjadi kenyataan dan dia bertekad akan mengakhiri semuanya dan film pun selesai. Tapi ini bukan akhirnya ya. Masih ada part 3-nya yang terakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!